Halo guys, balik lagi sama aku Oke, di video kali ini aku mau review sekaligus demo lagi tentang sebuah produk Nah, inilah dia produknya Jadi, ini tuh adalah stoklay yang biasanya dijual dalam bentuk set Jadi, satu set itu biasanya ada 12 warna atau 24 warna gitu Tapi, yang paling umum itu adalah yang 12 warna Nanti kurang lebih kayak gini Nah, untuk merknya ini bisa 11-12 ya Jadi, beda merk tapi barangnya bisa aja sama gitu ya Dan serupa Tapi, ini yang kita pakai yang penampakannya kayak beginian ya Sama aja sih sebenernya Sama yang gambarnya tuh kayak gini-gini Hampir sama Mungkin cuma stikernya aja yang beda Tapi, sekarang kita akan coba ya Sebenernya, klay ini tuh hampir mirip sama klay yang ini Udah pernah aku review sebelumnya Dan kita cobain sebelumnya juga Kurang lebih sama Cuma mungkin penampakan dan setnya aja yang berbeda Kemudian, di dalamnya itu udah ada 3 alat Yang bisa kita gunakan untuk membantu kita Untuk membentuk sesuatu karakter Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain ya Dan yang mau kita bahas disini adalah Ini Gimana strukturnya Kemudian, nanti saat kering nanti kayak apa Keras atau enggak, kuat atau enggak Oke Kita akan coba segini aja ya Cukup mungkin, gengs ya Cukup mungkin ya Nah, jadi nanti strukturnya akan seperti ini Jadi, empuk Kemudian, enggak lengket Warnanya juga enggak akan nempel di tangan kita Jadi, tangan kita tetap bersih Seperti ini Kita akan coba bentuk ini jadi Apa ya Ini kita kan cuma mau nyoba-nyoba aja ya Jadi, enggak perlu dibentuk sedemikian rupa Yang penting kita mau lihat gimana Hasilnya saat Clay ini kering gitu ya Nah, sebenarnya ini tuh mudah banget kering Tapi, belum tentu kering di luar Itu kering di dalam juga Jadi, kita tunggu sampai benar-benar kering luar dan dalam ya Baiklah, kita akan mendiamkannya selama beberapa waktu Nah, inilah hasil keringnya ya guys Ini tuh udah dikeringin selama kurang lebih 2 hari Oke 2 hari Untuk mengeringkannya Luar dan dalam Jadi, kalau sehari itu mungkin luarnya itu udah kering Tapi, dalamnya belum gitu Jadi, kalau kita pencet Dipencet Itu masih bisa berubah bentuknya Tapi, kalau udah kering luar dan dalam Kita pencet juga enggak berubah bentuknya gitu ya Alias, enggak penyok gitu Oke, ini ada sedikit Ini cakaran Gigitan Ini adalah ulah dari kucingku Jadi, dia kira ini mainan bola Jadi, dia gigitin gitu buat mainan Jadi, agak bermotif seperti ini Tapi, kita abaikan aja ya Kita lihat langsung dari luarnya Ini halus Kemudian, bisa dipencet seperti ini Tapi, kalau dipencet Lebih keras lagi Sudah susah Jadi, kurang lebih seperti ini Nah Ya, memang sudah kering Luar dan dalam Tapi, dia tetap ringan Jadi, kalau kita jatuhin Seperti ini Dia akan mantul Nah, seperti ini ya Nah, seperti ini Jadi, dia ringan Dan keras Kemudian, kita akan lihat Bagian dalamnya itu seperti apa Bagian dalamnya akan kita lihat Kita belah aja pakai karter ya Kita belah Oke Ini sudah terbelah Nah, jadi kurang lebih nanti Nah, jadi kurang lebih nanti dalamnya seperti ini Jadi, ini juga sudah keras Dia nggak kopong Tapi, tetap berisi seperti ini Mirip Gabus lah ya Hampir mirip gabus Tapi, kalau dibelah gini Bisa dipencet lebih dalam lagi Jadi, kurang lebihnya seperti ini Kalau udah kering luar dan dalam sih Dipencet-pencet seperti ini Nggak masalah Dia akan balik seperti semula Kemudian, untuk harganya juga Cukup terjangkau ya Harganya cukup terjangkau Kalau kalian minat Kalian bisa klik link di bawah Untuk link pembeliannya Di situ aku udah taruh Kalau berminat silahkan dibeli Kalau nggak, ya nggak apa-apa gitu ya Nah, oke Kurang lebihnya kayak gitu ya teman-teman Jadi, ini tuh bisa kering Dan keras Tapi juga bisa dipencet seperti ini Dia nggak mudah hancur Kalau jatuh juga nggak rawan pecah Tapi, kalau kena angin Mungkin dia lebih Gampang tertiup angin Karena dia ringan ya Oke, sekian video dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax